Jadi penilaian gue pribadi tentang negara Malaysia ini gimana ya? Ya menurut gue pribadi sih, negara Malaysia ini adalah hidup yang cinta damai sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel berperbara bersama aku, Sahlan So guys, apa kabar semua hari ini? Semoga hal keadaan sehat Indonesia, Malaysia, dari sahabat sampai Merauke Siapapun kalian menonton video ini, Sahlan harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya So, bagi kalian sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Ya, so guys, jadi seperti biasa, channel gue adalah channel-channel yang membahas video-video reaksian gitu kan Untuk membahas buah-buah berita, bahkan membahas video-video apa yang kalian minta gitu Bahkan sudah 2 bulan lamanya, gue pakung gitu kan Karena hari-hari gue itu sibuk banget coy, dan pekerjaan gue memang betul-betul sibuk Ya, namanya juga untuk mencari napkah dan membantu keluarga di rumah gitu kan So, jadi di video kali ini sesuai dengan judul yang kalian lihat Jadi ini adalah salah satu rekomendasi dari diri gue sendiri Yang mana sudah lama tidak membahas antara negara Malaysia maupun Indonesia gitu Nah, jadi di video kali ini yang berjudul Beginilah hubungan Aceh dengan Malaysia Beda halnya hubungan Aceh dan Turki Usmani Jadi videonya kita ambil dari Indolain Ya, di upload sekitar tanggal 3 Juli 2020 Dan view-nya itu sekitar hampir 6.000 view coy Udah hampir 6.000 penonton Nah, jadi aku merasa penasaran nih Bagaimana antara eratnya hubungan Aceh dan negara Malaysia gitu Jadi gue pribadi juga orang Aceh gitu Tapi terus terang gue gimana ya, gak pandai berbahasa Aceh gitu Karena Aceh itu gue bilang sangat luas coy ya, sangat luas Bahkan banyak, bahkan belasan kabupaten gitu ya Bahkan belasan kabupaten Gue aja tinggalnya di pinggiran coy Pinggiran Acehnya gitu Antara perbatasan gitu Perbatasan antara Sumatera dan Aceh gitu Nah, gue tinggalnya disitu geng Gue terus terang coy ya Belum pernah lagi melangkahkan kaki ke Aceh besarnya coy Belum mempunyai waktu ya Belum mempunyai waktu gitu So, jadi tanpa berlama-lama lagi Sebelum kita videonya, intro dulu geng Nah, jadi kita sudah di video seperti biasa Kita hitung mundur 3, 2, 1, mulai boom Jadi bagi teman-teman yang ada di negara Malaysia dan Aceh juga Yang mengetahui dalam bagaimana sejarah ini Kebenarannya, silahkan komentar di bawah Karena pribadi gue, gue juga terserang belum ada Begitu dalam untuk mempelajari sejarah antara Hubungan harmonis ini gitu loh Indobat, sahabat Indolain Hubungan erat Aceh dengan Malaysia Tidak bisa lepas dari romantisme sejarah Aceh pernah membebaskan Semenanjung Melayu dari jajahan Portugis Aceh pernah sangat berkuasa di negeri jiran tersebut Malahan, permaisuri Sultan Iskandar Muda Raja yang paling kesohor di Aceh Merupakan orang Pahang Malaysia Atau Putropang alias Putri Pahang Kemudian, ketika Aceh didera konflik bersenjata Malaysia menjadi basis kedua gerakan Aceh Merdeka Hubungan Aceh dengan Malaysia sudah sangat harmonis Sejak ratusan tahun silam Baik hubungan politik maupun perdagangan Sebelum Indonesia Merdeka Para pengusaha Aceh sudah sangat eksis di Malaysia Mereka mendirikan badan usaha Sabena Yang bermakna selalu ada Badan usaha tersebut tidak hanya mengurus soal bisnis dan perdagangan Tetapi juga menerbitkan buku-buku dan majalah tentang Aceh Menariknya lagi Buku-buku ditulis dalam bahasa Aceh dengan terjemahan bahasa Melayu Bahkan buku juga diciptakan Sebuah buku diciptakan berbahasa Aceh Tapi mempunyai makna atau arti dengan berbahasa Melayu Jadi hubungan ini gue rasa seperti hubungan seorang kekasih Yang mana disitu ada mendung pasti akan datangnya hujan Jadi gue terus terang ya Gue terus terang belum ada memperdalam begitu dalam Untuk mengetahui sebuah sejarah Antara hubungan negara Malaysia dan Indonesia Aceh Gue belum tahu bagaimana persis bagaimana sejarah kebenarannya Setelah gue melihat sebuah judul video yang seperti ini Dan kemarin gue langsung riset Dan mencari sebuah bagaimana kebenaran antara Malaysia dan Indonesia Aceh Itu ternyata di negara Malaysia ada namanya Kampung Aceh Kampung Aceh bahkan banyak juga di negara Malaysia mempunyai ciri khas yang ada di Indonesia Contohnya Kampung Jawa juga ada Kampung Aceh juga ada Betul gak sih? Kalau memang betul silahkan komentar di bawah Dan bagaimana kebenarnya Gue juga gak tahu karena masih sipang siur Antara iya dan tidak Karena melihat sebuah berita atau sebuah video Kadang-kadang banyak yang mengupload tanpa pertanggung jawaban Ya sekarang komentar di bawah aja bagaimana kebenarannya Oke lanjut lagi 3, 2, 1, mulai Antara Melayu dan Aceh merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan Ada yang menyebutkan Aceh juga bagian dari rumput Melayu Meski bahasa Aceh jauh berbeda dengan bahasa Melayu Meski bahasa Aceh berbeda jauh dengan bahasa Melayu Pada masa Portugis dan Melanda memperluaskan kekuasaannya ke Semenanjung Malaysia Aceh dikenal gigi menentang penjejahan barat Labuhan Aceh atau Melayu Ton di bagian selatan Pulau Penang Merupakan daerah yang sering dijadikan pintu masuk pejuang dan pedagang Aceh ke Malaysia Pada abad ke-18 Saudagar-saudagar dari Aceh datang ke Malaysia untuk urusan dagang dan diplomasi Kala itu, Tunku Syed Husin Al-Aidid merupakan salah seorang saudagar Aceh yang sangat terkenal di kalangan orang Aceh di Pulau Penang Beliau hijrah dari Aceh ke Pulau Penang sebagai pedagang rempah-rempah Memasuki abad ke-19 Saudagar-saudagar Aceh mulai menggunakan Sungai Penang sebagai pelabuhan Untuk mengangkut hasil pertanian seperti kopra, kopi, karet, dan komoditi lainnya dari Aceh Pulau Penang pun sejak itu sudah menjadi pusat ekspor-impor komuniti dari Aceh dan Sumatera Para saudagar Aceh dalam menjalankan bisnis dagangnya menggunakan kapal Malaysia Raya Di kawasan itu pula Tunku Syed Husin Al-Aidid pada tahun 1808 mendirikan sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Melayu Ia meninggal pada tahun 1820-an dan dikuburkan di komplek masjid tersebut Keluarganya juga dikuburkan di komplek itu Saudagar Aceh lainnya adalah Syed Muhammad Al-Atas pada tahun 1860-an Ia menerikan rumah agama Syed Al-Atas Masa hidupnya, Al-Atas mempunyai dua orang istri Istri pertamanya merupakan kerabat keluarga di Raja Melayu Sementara istri keduanya adalah anak dari Kho Tiangpo Seorang saudagar lada hitam dari Cina Selatan Pada masa perjuangan rakyat Aceh menentang Belanda Syed Muhammad Al-Atas menggalang sejumlah bantuan untuk pejuang Aceh Pada tahun 1880-an Dari Malaysia ia mengirimkan senjata untuk pejuang Aceh Rumahnya pun sering dipakai sebagai markas atau tempat pertemuan rahasia para pejuang Aceh Baik dalam menggalang diplomasi luar negeri maupun mencari perbekalan senjata Generasi Aceh selanjutnya Ada Piramli yang sampai kini masih fenomenal di Malaysia Piramli oke tunggu sebentar Ini Piramli, Piramli gue kenal ya Gue kenal banget dengan Piramli Yang membuat sebuah pelakon dan membawakan acara-acara drama tertawa gitu ya Ya menurut gue sih dia itu adalah pelawak number one yang ada di Asia gitu ya Menurut gue sih ya menurut gue khususnya Melayu gitu ya Jadi gue pribadi sih kalau menilai sebenarnya kalau Piramli Abangda Piramli, almarhum Piramli Bukankah ayah yang berasal dari Aceh dan ibu yang berasal dari negeri jiran atau dari negara Malaysia gitu Jadi banyak juga yang bertanya bahwasanya Piramli ini asli Aceh atau asli negara Malaysia gitu Tapi menurut pandangan gue pribadi Maksudnya beliau ini adalah warga kenegaraan Indonesia, Aceh tentunya Yang mempunyai seorang ayah dari Aceh ya tentunya dia juga berdarah Aceh gitu kan Dan berjaya di negara Malaysia karena sebab Atau ibu beliau orang dari negara jiran gitu ya Ya kalau memang salah tanggapan gue silahkan komentar di bawah geng Karena tanggapan gue juga belum tentu benar gitu kan Jadi kita saling membenarkan di dalam komentar geng Oke lanjut lagi Seniman asal Aceh Utara ini malah mendapat gelar keberhatihan seri dari pemerintah Malaysia Karena dedikasinya dalam mengembangkan seni di negeri jiran itu Nah indomat, itulah dia mengapa Aceh dan Malaysia punya hubungan yang sangat kuat hingga saat ini Oke jadi durasi itu sekitar 5 menit kurang lebih sekitar 5 menit Dan begitulah kebenaran di dalam video ini Ini adalah salah satu video yang pertama kali gue upload yang sudah 2 bulan gue pakung gitu ya So jadi bagaimana tanggapan teman-teman semua tentang video ini silahkan komentar di bawah Kita saling tukar pikiran dan saling mengetahui bagaimana prasejarah kehidupan antara negeri kita gitu ya Dan bagaimana hubungan harmonisnya antara negara Malaysia dengan Indonesia dan dengan beberapa daerah lainnya gitu Karena setelah gue riset-riset juga kemarin ada kampung Aceh juga di negara Malaysia kan Ada kampung Jawa juga di negara Malaysia Jadi penilaian gue pribadi tentang negara Malaysia ini gimana ya Ya menurut gue pribadi sih negara Malaysia ini adalah hidup yang cinta damai sih Saling menghargai bagi yang menghargai kita gitu So jadi sampai disini video singkat ini Ini adalah awal video yang mana 2 bulan ini gue sudah pakung gitu kan So jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini silahkan komentar di bawah Bagi kalian yang suka dengan video ini kalian bisa like Jika kalian sudah suka kalian bisa dislike juga Assalamualaikum Wr Wb See you in the next video Bye bye